Tapi harus buru-buru, Arjen. Jadi rusa yang di villa itu lahiran, teman-teman. Dari bawah tadi udah hujan badai gitu, dan cepet-cepet harus drishti. Jadi kita langsung aja liat untuk membantu mereka yang seharusnya udah di akhirat. Karena mati, risiko kamu. Kasih nama dong, Syah. Bentinan deh. Ini... Jennifer Bakhtin. Baluan kasih nama. Effort officially namanya... Intro Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu berada sehat ya. Jadi hari ini tuh gue ada kabar baik, tapi harus buru-buru, Arjen. Jadi rusa yang di villa itu lahiran, teman-teman. Gila. Gak sabar banget gue pendek anaknya. Karena induknya katanya nge-reject. Jadi induknya gak mau ngasih susung anaknya. Jadi kita langsung coba-cabut rescue ke villa. Untuk dibawa kesini kita susuin dirumah. Ini udah siapin petinya buat dua mereka. Kita taruh sini. Sama ini botol susunya. Oke. Karena kita seburu-buru dan Arjen. Ini misi rescue kita. Yuk kita langsung coba ke villa. Go! Oke teman-teman, gue udah sampai villa. Tapi begitu dari sampai hijau. Keeper gue disini langsung ambil petinya. Buru-buru rescue. Karena ini keadaannya hujan banget. Dari bawah tadi udah hujan badai gitu. Dan cepet-cepet terus di rescue. Jadi kita langsung aja liat gimana anak rusa. Kita liat ayo. Oke ini peti-peti kemarin gue bisa bawa rusa. Dan disini anak kita liat. Oh halo baby. Aduh masih kecil banget. Ini baru lahir. Jules. Tiba sini Jules. Ini ada Ijul disini. Jadi gue tugasin. Tugasin Ijul buat jaga rusa-rusa disini. Karena disini lagi banyak rusa ya. Ini ada rusa baru lahir. Ini kapan Jules lahirnya? Kayaknya malam. Di malam ya pagi-pagi udah ada gitu? Gak ada. Pagi-pagi udah ada. Tapi tadi hidupnya gak mau nyusuin waktu dimana? Engga. Gak disusuin. Sendiri gue. Iya soalnya Ijul langsung ngontak gue. Langsung kayak. Ini tolong. Ada anak rusa hidupnya gak mau nyusuin. Jadi gue langsung rescue kesini. Karena kalo gak di rescue ya matilah siapa yang nyusuin. Jadi kita harus rescue. Lemes. Kasian masih lemes. Ini gak dapet close room. Bibinya kasian. Ini udah dikasih susu Jules. Gak. Dikasih pertolongan pertama dulu. Di rescue dan kasih lampu. Dan nanti gak lama lagi. Kita langsung bawa aja ke rumah. Kita susuin dan rawat ke rumah. Oke. Biar nanti besarnya kayak Rupi. Gemes kita. Kenong ya. Karena umur segini rentan banget. Dan masih lemes tuh kasian. Kasian mamanya gak mau nyusuin ya kamu. Untung ada kita. Itulah fungsi-fungsi penangkar. Dan tim-tim. Untuk membantu mereka yang. Seharusnya udah di akhirat. Karena mati. Ibunya gak mau nyusuin. Oke. Istirahat ya. Kurus banget. Tuh masih gemeter. Tutup aja tuh. Kita tutup dulu. Lampunya. Tutup dulu temen-temen. Biar anget ya. Oke. Biar anget disini. Kita kasih waktu bentar. Dan. Nanti kita langsung bawa ke pulang. Kita rawat mereka. Oke. Sekarang dalam lagi ada tamu nih. Lagi ada Baulan. Ada Shalom. Sama ada Febri Hari Adi. Febri Hari Adi ya. 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 Itu pemimpersib. Pemimpersib. Sama timnas juga. Ayo kita ngapain ke villa. Ayo guys. Go. Jadi kan. Itu fungsi penangkaran. Dan kita ikut campur. Kenapa? Kayak. Rusa yang lahir tadi malam. Itu kan ibunya nge-reject. Ibunya nge-reject. Ibunya gak mau nyusuin kan. Itu kalau kita gak bantu. Sorry. Ini udah mati. Satu kali 24 jam. Kalau kita gak bantu. Itu dah. Makanya kita langsung kesini. Rescue bawa susunya. Dan langsung di hand racing. Api besar. Berarti artinya kalau di wildlife. Itu bisa terjadi ya. Iya. Kayak seleksi. Banyak seleksi alam sebenarnya. Mungkin bagi induknya anaknya dia kurang bagus gitu. Jadi dibiarkan ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi anaknya ah ini kayaknya sakit. Emang sayu sih tadi. Lumayan sayu ya. Matanya reda-reda masih lemes. Jadi induknya reject. Anak-anak gue jelek. Buang aja. Tapi kalau di penangkaran gak bisa kayak gitu. Kita harus. Rescue biar dia hidup. Ibunya gak mau. Ada. Ada manusia yang bantu. Ada manusia yang bantu. Itu lah. Contohnya ini. Contohnya ini. Ini kebetulan banget ada momennya hari ini. Iya. Kelahirin tadi malem. Tadi malem. Tadi di pantau. Jadi pantau dulu kita gak langsung ambil. Tapi pantau dulu sampai pagi. Tadi kata keepernya. Sampai siang masih gak mau disusuin. Akhirnya kita susuin. Gitu. Udah disusuin? Udah satu. Susuin lagi dong. Bentar lagi yang disusuin lagi. Oke. Masih 3 jam sekali kurang lebih. Tuh ya. Temen-temen. Rusanya banyak banget. Ada lagi dikasih makan. Sama si Ijul. Sama satu lagi. Ada pegawai gue disini. Kalau mereka keujanan gak masalah. Tapi gue udah siapin tempat-tempat tuduhnya ya. Tadi Ijul kasih baru-baru. Berapa sebatalkan? Setengahnya. Setengahnya ya. Ya udah kita masih bisa kasih lagi. Lagian tadi masih kurus banget sih. Masih. Gue harus beli kolostrum. Gue harus beli kolostrum itu. Bantuin. Kolostrum sapi gitu. Gak ada ya? Sapi. Banyak sapi. Sapi ada. Ini juga sapi. Kolostrum sapi itu. Mantap. Udah ngerti. Fungsinya keeper profesional. Udah ngerti. Harus ngapain. Jadi gue gak harus ngomong banyak lagi. Dia udah ngerti. Tak tak tak. Makanya tenaga ahlinya harus. Eh tenaga ahlinya harus. Eh tenaga ahlinya harus. Profesional. Mulai. Mulai ya. Ayo mana. Mana lo. Lah dimana. Lah dimana. Hah. Kok hilang. Lah hilang. Ke mana lo. Ini sini. Hei. 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 Bagi aku nih. Lihatnya anaknya kecil banget. Sama pas tadi Ijul bilang sayu. Dia kondisinya kurang fit anaknya. Jadi ibunya kayak. Eh anak gue sakit. Gak mau ngurus. Ah gitu. Gak jenak rusa kayak gitu. Kalau gini kan. Dari kecil. Dijenakin. Jadi kita biasain mereka. Biar gak takut sama orang. Akhirnya kayak Rupi. Jadi jenak banget gitu. Iya. Dari sini. Dia lubangnya dua. Sop. Bentar. Tuh. Ya. Ini. Dari sini. Iya. Dari sini. Dia lubangnya dua. Bentar. Tuh. Ya. kalau misalkan cowo gak kayak gini tuh kan luka kan ada luka tuh ini pasti keinjak ibunya nih luka kayak gini ya tuh luka berdarah ini kasih nama dong sya betina nih sama shalom ibunya rupiah juga baby namanya yang lain ini ayo namain baby kita disuruh namain ini Jennifer Bakhtin bagus banget namanya Jennifer aja ada pemain bola ada influencer ada kerja seni tajennya perbadi kan gabungan antara influencer kuda seni dan istri pemain bola udah suka kata aja kayak rupiah, baby lola lola gimana temen-temen lola baru-baru kasih nama lola official namanya bagus gak kak lola lucu lucu sih lola 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 ini masih gindak banget masih lemes soalnya kok masih lemes sih di rejek kasihannya di rejek kacian bareng rejek bareng rejek ini ini apa luka disini ntar besok panggil dokter kita cek takutnya ada luka takutnya tuh ada kelainan dalam tubuhnya kayak tulangnya gimana atau gak ada cedera kita kan gak tau kalo masih gini tinggi banget takutnya kita gak cek udah gara-gara tiba-tiba kelihatannya cacat aja bisa kayak gitu bisa kayak gitu pegang bro coba main bola tapi gak apa-apa kayak bayi belajar kan nanti satu hari punya anak jangan cuma bisa megang bola ya kan ya gak mana nah gitu sip masih lemes dia soalnya berapa? masih diem? berapa hari? baru tadi malem baru tadi malem panik 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 enggak apa-apa emang ini narkannya di dalam gitu apa? tadi di belakang cuman keeper gue apa? bukan keeper penjaga berapa bedanya keeper yang pake bola itu penjaga gawang keepernya penjaga satwa punya pindah tangguhnya oh namanya sama keeper dan keeper animal keeper oke kalo dibola keeper penjaga gawang sama penjaga kan kalo kita keeper penjaga rumah tangga hahaha bisa mai beda karambol ada juga dancer di rumah tangga juga punya keeper dong housekeeper housekeeper bener-bener iya makanya dicek ibunya mungkin karena dia sakit atau gak sesuatu makanya kita bantu rescue gimana caranya dia bisa hidup lolang itu kalo yang bayi-bayi itu lahir disini ya? yang di belakang-belakang itu lahir sebelumnya udah udah ada tapi ini gelombol mereka RTRW nya ini mereka sama iya dia kayak sakit tapi tapi udah panik hahaha tapi dia diem iya menurutnya nyaman nyaman dia nyaman kalo misalkan gak enak berontak dia liat rusak tuh dari lehernya mabulan kalo lehernya gak mau naik dia turun lemes gitu tapi kalo yang dewasa lehernya gitu nyeluduh gak? gak takut lebih ketakut enggak tadi malah habur itu kepalanya maik berarti sehat iya masih sehat malah takutnya dia lola lola tuh jadi kalo misalkan rusaknya kepalanya lemes ke bawah terus miring gitu itu udah gak berarti dia sehat ya ini masih oke masih bisa keselamarkan chancenya masih ada lah gitu jenak 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 kan kalo bayi baru lahir sama kayak aku waktu nge-netein anak-anakku hari ketiga baru mereka bisa bisa kan? ini juga emang perjualan itu maulah ajarin mereka gimana caranya bisa nyusuh dari botol gitu ya sama lah sedangkan kalo gak dipaksa kosong perutnya ya tadi bisa? si keeper-keeper kamu cuma segini ya dikit banget yang penting ada masuk sih yang penting kita ada ada masuk susu dikit nanti kalo udah biasa apa pake pipet siah? enggak tetep harus biasanya pake ntar kalo pake pipet kebiasa kalo pake pipet sampe gede gitu jadi biasanya drought sampe dia besar biar dia belajar ya? iya kayak rupi kan gitu udah sampe besar udah aman oh iya dia ngedotnya masih bingung apa ini kan dia gak tau susunya dari sini ini masuk dikit sih mbak walaupun tumpet-tumpet tapi sedangnya ada yang masuk yang penting gak kosong banget itu apa? susu apa? susu sapi kayaknya tapi kayak anak manusia gak? kalo anak manusia itu kan suster tuh bilang ini aduh kok anak saya gak mau nete-nete ya gitu terus nanti suster bilang gak usah khawatir bu dia tuh masih punya cadangan dari dalam perut ini punya cadangan gak? iya punya cadangan tapi kan dari tadi malem mungkin udah lebih sekarang maksimal 1x24 jam sih iya sih iya anak-anak kalo untuk rusa enggak anak manusia 3x24 jam lebih lama ya kalo rusa kita anggapnya 1x24 jam soalnya ada kejadian kalo 2 hari gak kasih susu mati temen-temen kayak gitu kan kita sharing-sharing bangunan gitu jadi udah kita tetepin kalo maksimal 1 hari atau 24 jam gak kasih susu bantuin langsung gitu iya si Lola ini loh berarti kamera ya udah lah panas dingin gak? harus hangat tadi kan pake lampu disana harus hangat sih ini rentan banget doain semoga dia apkd sehat bisa hidup ini aku masih hidup kok nih gitu ibunya ada ngerinjek rusa nya sendiri hidup yaa udah kasih nama Babulan tuh wow lahirnya udah ada Babulan Shalom sama Febri liat keren 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 apa sih Lola gila loh ini bener-bener lahir loh tapi emang ini karena sakit apa emang bayi masih bayi diem gini? dia emang pertama-pertama masih lemes sih terus juga kondisinya emang gak kayak bayi rusa lain maksudnya fit dia jalan-jalan iya iya rusa langsung langsung bisa berdiri kan? setengah aja langsung berdiri oh langsung lari-lari udah juga kayak gitu kan? iya sama kuda juga kayak gitu kalau kelamaan gak bisa berdiri kudu dibakan sama predator di alam mbak oh gitu jadi alaminya dia setengah aja masih udah bisa berdiri kalau gak bisa berdiri dimakan deh sama harimau lah sama macam lah gajah juga langsung? gajah iya kalau gajah dia kan lebih koloni jadi jaganya lebih lebih keren kayaknya semua orang takut sama gajah juga maksudnya binatang-binatang lain kan gak mau deket gajah juga kayaknya gajah 2-3 hari deh baru bisa jalan yang karena gajah kan koloninya kuat mbak jadi pasti udah belom-belom dijagain ya tugas-tugas masing-masing biasanya gajah ada alfanya kalau ini lu jaga diri lu masing-masing dia bay metong-metong dia gitu apalagi ini kan makanan semua binatang yang ada di butan betul makanan semua paling empuk dia tuh kulitnya halus banget tipis lagi jadi kalau ninggi sama predator udah pasti remit ini memang ciptakan untuk dimakan sama predator rusaknya itu tapi mungkin tidur di kamar kamu dulu ya shot di rumah aku ada tempat untuk rusak, aku tidur karena rusaknya kayak rupi kayak gede rupi aku ada peti besar gitu kamu kalau lain kali mau ke rumah yang ada macanan segala binatang-binatang gitu bilang aja ntar dia aja kamu akan manusia aneh juga kita ngobrol di luar yuk ngobrol di luar yuk ngobrol di luar yuk ayo ayo sekarang aku lap dulu ya kita keluar ini gue masih berusaha buat ngasih susu ke Lola aduh berlepotan ya tapi begini ini proses pembahasan rusak dan gak pernah udah beberapa rusak juga memang gue berhasil dan begini prosesnya sama jadi jangan jangan kaget jangan khawatir rupi besar sama gue bayi besar sama gue dan beberapa rusak lain besar sama gue tapi gak bikin kemungkinan mereka juga ada kemungkinan mati atau gak bertahan jadi doain temen-temen yang penting gue pengalamannya gak nol gue ada pengalaman untuk berusaha yang rusak dan semoga mereka survive ya doain kumis Lola kedulan baulan ya ngajar kasih nama karena namanya udah sama baulan Lola oke nanti kalau next ada anak rusak lagi kalian kesempatan buat kasih nama oke doain kakaknya Rupi cepet lahir lahirnya sehat kalian kasih nama oke mantap kita bawa ke mobil ya bawa bulan sama yang lain masih di atas sama Febri gue harus pulang duluan karena ini rescue rusak misi menyelamatkan rusak dari yang terbengkalai riset yang terbakar hidupnya oke sip udah aman ya ini apa? susu ini go oke teman-teman gue sampe rumah sekarang kita pindahin rusaknya ke tempat yang kandangnya di belakang kandang pembesaran ya kandang untuk bayi lu dingin banget hujan terus udah mulai meler halo Payet teg dulu aman ya aduk yuk tingkat sebelah-sebelah siap oke 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 wih berlip banget udah siapin kan? udah udah siap? mantap ini keeper-keeper top ini profesional udah ngerti semua harus ngapain tanpa gue harus kasih tau tanpa harus dibanyak omong Udah tau langsung ngapain mereka Bukan dulu pak lo Bukan dulu Oh gini mantap Betul luar biasa Mantap Lampunya Ini Kandang pembasaran Rupi Dulu kayak gini ya Rupi pun besar disini dan direwat disini Sampai besar kayak Kita liat sekarang Oke bismillah Halo baby Sehat bagus cuman ya Bagus Masih udah lemes Sehat tapi udah lemes Lola namanya Lola Jadi namanya Lola Tuh kaki belakangnya masih itu Isi lemes Gak apa Susuan Oh Bisa bener ya temen temen Lola Sek depan dulu jalan Kurus banget Harus susuin lagi Oke temen temen Sampai situ aja vlognya Biar Lola Biar Lola isret dulu Dan gue juga mau bikin susu Dan mungkin gue disini Untuk beberapa saat Biar bonding sama Lola Dan biar dia kebiasa sama orang Oke Thank you udah nonton Jangan lupa di like Comment subscribe Dan share dalam bentuk Dukung channel gue Dukung gue terus bikin channel channel edukatif di youtube Khususnya satu aliar Oke Jadi Share ke temen temen juga Biar pada tau semua Biar pada seneng semua Lihat binatang Kayak gimana seluruhnya sih Oke See you next video temen temen Bye bye Thank you Bye bye